Komisi Independen Pemilihan Aceh bersama KIP Kabupaten Kota membawa seluruh dokumen bukti-bukti formulir Pilpres 2019 ke Jakarta untuk diserahkan kepada KPU Pusat. Bukti dokumen tersebut akan digunakan oleh KPU untuk menghadapi sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh pasangan Capres nomor urut 2. Menurut Komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal, pihaknya bersama seluruh KIP Kabupaten Kota sejak 9 Juni lalu sudah melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh KPU RI dalam menghadapi gugatan Capres 02 terhadap hasil pemilihan Presiden 2019. Selanjutnya, pada tanggal 10 Juni, seluruh perwakilan KIP Aceh dan Kabupaten Kota sudah berada di Jakarta untuk mengantarkan langsung seluruh dokumen-dokumen berupa formulir yang digunakan sebagai alat bukti dalam menghadapi sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum dalam Pilpres yang lalu, termasuk menyertakan kronologis yang terjadi dalam penetapan DPT dan DPTB. Sejak dari tanggal 9 Juni yang lalu, KIP Aceh telah melakukan konsolidasi dan persamaan persepsi terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh KPU RI. Maka sejak tanggal 10 Pula telah hadir seluruh KIP Kabupaten Kota ke Jakarta untuk menyampaikan secara langsung bukti-bukti berupa form model baik dari DB1, DBDC, dan termasuk juga kronologis-kronologis yang terjadi di dalam proses penetapan DPT, DPTB, dan DPK, serta proses pengimputan data di situm. Sementara itu, KIP Aceh bersama KIP Kabupaten Kota juga telah melakukan verifikasi dan perbaikan data yang dibutuhkan oleh KPU RI sebagai alat bukti menghadapi sidang gugatan Capres 02 yang akan dimulai pada tanggal 14 Juli mendatang di Mahkamah Konstitusi.